Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2936 Konstitusi Khusus Boom! Pada saat ini, paksaan yang menakutkan tiba-tiba turun. Menimpa tubuh Buddha jahat ini. Seksie Buddha yang tertindas di tempat. Gemetar dan memuntahkan seteguk darah. Bunuh tuanku, apakah kamu memiliki kualifikasi? Pada saat ini, Tiansha keluar, menatap Buddha yang jahat dan meludah dengan dingin, tatapan jijik muncul di matanya. Pemaksaan yang mengerikan menekan lawan. Membuatnya menatap Tiansha dengan ekspresi kaget dan ketakutan di matanya. Pada saat ini, Bunda Su Chiaoshan menatap Tiansha dengan ekspresi terkejut di matanya. Ada pun ekspresi bingung dari yang lain. Mereka tidak masakan paksaan yang berasal dari Tiansha. Jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika kamu tidak ingin menjadi Buddha yang mati, sebaiknya kamu segera menghilang dari pandanganku. Daniel berkata dengan acuh-ta'acuh. Dan dengan lambayan tangannya. Murid dari seksi evil Buddha itu terhempas. Dan seluruh kekuatan tubuhnya dihancurkan secara paksa oleh Daniel. Mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Buddha jahat menangkap muridnya, melirik Daniel. Lalu segera pergi dari sini tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pemaksaan Tiansha yang mengerikan barusan membuatnya menyadari teror pihak lain. Dan kekuatan pihak lain pasti melampaui dirinya. Jika dia tinggal lebih lama lagi, saya khawatir bukan hanya kungfu muridnya yang akan lumpuh. Saat Buddha jahat buru-buru melarikan diri, paksaan Tiansha juga ditarik, dan dia menyingkir. Apakah kamu baik-baik saja? Daniel berbalik dan menatap Chiao dan berkata. Tidak apa-apa, terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Chiao memandang Daniel dan berterima kasih padanya. Sama-sama, bagaimana kecantikan yang murni dan murni sepertimu membiarkan pria seperti itu dinajiskan? Kata Daniel dengan kemarahan yang benar. Aku khawatir itu akan membuatmu najis. Longgan diam-diam menikam Daniel. Adik laki-laki ini sangat berhadap-hadapan, apakah kamu tidak tahu nama belakangmu? Bunda Su Chiao Shan memandang Daniel dan berbicara. Junior Daniel Datang dengan penguasa sekte Buddha. Kata Daniel Master sekte dari sekte Buddha Purdue kenapa aku tidak melihatnya? Bunda Su Chiao Shan berkata. Maaf, saya penguasa sekte Buddha sekarang. Saat ini Kijie datang dan berkata dengan enteng. Kamu Bunda Su Chiao Shan memandang Kijie dengan ekspresi kosong. Saya Kijie, putra suci dari sekte Buddhis. Susrain untuk sementara tidak dapat mengambil posisi sebagai susrain karena beberapa alasan. Jadi untuk sementara saya akan mengambil posisi sebagai susrain dari sekte Buddhis. Seperti yang dikatakan Kijie. Dia mengeluarkan token itu. Jelas. Wilayah Barat tidak jelas tentang perubahan yang terjadi pada Fosong. Dan Fosong tidak mengungkapkannya untuk menghindari insiden yang tidak perlu. Begitulah. Bunda Su Chiao Shan mengangguk. Oke, konferensi buah roh hari ini selesai. Bunda Su Chiao Shan berkata. Tuan Apakah itu suami ipar saudari itu? Pada saat ini, Song King menatap Bunda Su Chiao Shan dan mau tidak mau berkata. Masalah ini tentatif. Kamu terluka. Kembali dan sembuhkan dulu lukamu. Ya. Mata Song King berkedit. Dan dia melirik Daniel. Tatapan aneh muncul di matanya. Setelah itu. Para pahlawan muda yang hadir satu persatu bubar dan meninggalkan Gunung Ya Oshan. Daniel dan Kijie juga berencana untuk meninggalkan Gunung Ya Oshan. Tetapi kali ini Bunda Suci Gunung Ya Oshan memandang Daniel dan berkata. Tunggu sebentar. Apakah ada hal lain untuk Bunda Suci? Daniel menatap Bunda Suci Ya Oshan dan berkata. Untuk berterima kasih atas bantuan Anda barusan. Saya harap Anda dapat tinggal di Ya Oshan selama beberapa hari lagi. Sehingga saya dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda atas nama Ya Oshan dan Ya Oshan. Bunda Suci Ya Oshan memandang Daniel dan berkata. Ini Daniel ragu-ragu. Kamu menyelamatkanku dua kali, aku harus berterima kasih banyak. Chiao memandang Daniel dan berkata. Baiklah kalau begitu, aku tidak bisa menuruti perintahku. Daniel mengangguk. Lalu dia, Kijie. Dan Tian Sha terus tinggal di Ya Oshan. Ya Oshan, di ruangan tertentu. Tempat Song King berlatih. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Masuk. Song King membuka matanya dan berbicara. Segera, Chisui masuk dari luar. Kakak Junior kenapa kamu ada di sini? Song King menatap Chisui dengan heran. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa ibuku meninggalkan Daniel itu. Kata Chisui. Aku tahu ini. Ada apa? Song King bingung. Tapi kamu tidak tahu, jika ibuku memeliharanya, itu berarti saudara perempuanku akan segera menjadi wanitanya. Chisui mencibir. Apa tidak mungkin? Kulit Song King berubah. Dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, menurutmu mengapa ibuku meninggalkannya sendirian? Dan kamu mungkin tidak tahu mengapa ibuku tiba-tiba mengadakan pertemuan ini untuk memilih suami untuk saudara perempuanku. Chisui berkata dengan ringan. Mengapa? Song King menatap Chisui dengan tatapan ingin tahu di matanya. Itu karena kakak perempuan saya memiliki tubuh Yin Absolut. Dan ketika dia mencapai usia 22 tahun, dia akan meledak dengan Yin Qi yang mengerikan. Jika dia belum pernah berhubungan dengan pria sebelumnya, dia bisa menggunakan tubuh pria itu. Yang Qi untuk mencapai keseimbangan Yin dan Yang. Begitu Yin Qi ini pecah, kamu pasti akan mati dan saudara perempuanku akan berusia 22 tahun dalam waktu kurang dari seminggu. Jadi ibuku akan melakukan ini. Kata Chisui. Apa dan ini? Song King tampak kaget. Benar. Hanya ibu dan saudara perempuanku yang tahu tentang masalah ini. Dan orang luar tidak mengetahuinya. Jika prediksi saya benar. Ibu saya akan membiarkan saudara perempuan saya dan Daniel memiliki kamar pengantin dalam beberapa hari ke depan. Dan kemudian Anda takut. Chisui memandang Song King dan sedikit tersenyum. Tidak, kamu benar-benar tidak bisa membiarkan anak itu dan kamar pengantin Chiao. Teriak Song King tiba-tiba, kilatan es melintas di matanya. Saya punya ide, saya tidak tahu apakah Anda ingin mendengarnya. Chisui memandang Song King dan berkata. Ide apa? Song King memandang Chisui yang secara langsung menyatakan rencananya. Oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Tidak peduli apa, Chiao tidak boleh menjadi milik anak ini. Siapapun yang merampas yao-yao dariku. Aku akan membiarkannya mati. Dengan tatapan suram di mata Song King. Dia berteriak dengan dingin. Dan ada seringai aneh di sudut mulut Chisui. Pada saat yang sama. Di aula Gunung Yaoshan. Bunda Suci Gunung Yaoshan sedang duduk di sini. Chiao berdiri di sampingnya. Sementara Daniel duduk di sampingnya. Bunda Suci, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Daniel menatap Bunda Suci Yaoshan dan berkata. Tahukah Anda mengapa saya memilih suami mertua untuk yao-yao? Bunda Suci Yaoshan memandang Daniel dan berkata. Mengapa? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena yao-yao adalah tubuh yin. Bunda Suci Yaoshan berkata dengan suara yang dalam. Tubuh yin mutlak. Daniel mengerutkan kening. Benar. Energi yin dalam jumlah besar akan terakumulasi dalam tubuh seperti ini. Dan akan meledak sepenuhnya pada usia 22 tahun. Dan kamu pasti akan mati saat itu. Tetapi jika Anda ingin menghilangkannya, Anda harus menemukan seorang pria sebelum usia 22 tahun untuk memiliki kamar pengantin, dan menggunakan energi yang dalam tubuh pria tersebut untuk menetralkan energi yin, sehingga mencapai keseimbangan yin dan yang, dan kemudian tidak akan terjadi apa-apa. Bab 2937 Chiao ditawan. Melihat Chiao sendiri meminum semangkuk sup. Senyum dingin tergambar di sudut mulut Chisue, dan sorot sukses terpancar di matanya. Tidak apa-apa sekarang. Setelah meminum supnya, Chiao menatap Chisue dan berkata, Oke, Kak, istirahat sekarang. Chisue tersenyum manis, dan meninggalkan ruangan dengan semangkuk sup di tangannya. Kemudian Chiao kembali ke tempat tidur dan hendak berlatih. Akibatnya, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya lemas. Dan dia tidak dapat mengangkat kekuatan apapun, dan kekuatan spiritual di tubuhnya tidak dapat bergerak. Ada apa denganku? Chiao tampak bingung dan bingung. Panas sekali. Chiao tiba-tiba merasa tubuhnya mulai memanas. Wajahnya panas. Dan pikirannya sedikit tidak sadar. Seolah-olah bola api keluar dari tubuhnya. Membakar tubuhnya, membuatnya ingin melepas pakaiannya. Kegentingan. Pada saat ini, pintu kamar Chiao tiba-tiba terbuka. Seorang pria parubaya berusia 30-an dan 40-an dengan wajah lusuh dan kotor. Seperti pengemis, masuk. Dengan bau busuk di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, pria berpenampilan pengemis ini melihat Chiao. Tatapan serakah yang tebal tiba-tiba keluar dari mata berlumpur. Dan dia berjalan tak terkendali. Siapa kamu kenapa kamu di kamarku keluar? Chiao melihat pria pengemis itu muncul. Mengerutkan kening. Dan berbicara dengan suara lembut. Terlihat lemah. Benar saja, dia adalah kecantikan yang menakjubkan. Dia memang kecantikan nomor satu di wilayah barat. Jika kecantikan seperti itu tidur selama satu malam, aku akan mati tanpa penyesalan. Pria pengemis itu memandang Chiao dengan tatapan kagum di matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebuah tangan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan ke arah Chiao. Tidak, jangan sentuh aku, keluar! Wajah Chiao memerah saat ini, dan dia berkata dengan mata bingung. Dia ingin bergerak, tetapi seluruh tubuhnya lemas dan tanpa kekuatan. Saat ini. Dia seperti domba kecil, dia hanya bisa membiarkan pria pengemis ini bertindak sembrono terhadapnya seperti serigala besar yang jahat. Di luar ruangan ini. Chisui memiliki senyum muram di wajahnya, dengan kilatan muram di matanya. Kakak perempuanku tersayang, tidakkah kamu ingin seorang pria menghancurkan dan menyelamatkan hidupmu sendiri kemudian? Dan, sebagai adik perempuanku, aku akan memenuhimu dan menemukan seorang pria untukmu. Chisui mencibir. Ketika besok semua murid Yaoshan tahu bahwa putri suci Yaoshan yang bermartabat. Kecantikan nomor satu di wilayah barat, bersama pengemis yang paling rendah hati. Ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki menyenangkan? Chisui menunjukkan tatapan berbisa seperti ular berbisa, membuat orang merasa ngeri. Jelas. Semua ini telah diatur dan direncanakan olehnya sejak lama. Dan dia dengan sengaja membius Chiao. Kemudian seorang pengemis ditemukan menyerang Chiao, dia ingin menghancurkan adik perempuannya yang baik. Dia ingin menjadikan kecantikan nomor satu yang disukai semua pria di wilayah barat ini menjadi wanita rendahan dan kotor yang dibenci dan dibenci semua pria di wilayah barat. Tepat pada saat itu, seorang wanita berbaju hitam tiba-tiba muncul. Siapa kamu? Chisui menatap wanita itu dan berkata. Begitu wanita berbaju hitam melambaikan tangannya. Chisui pingsan di tanah. Wanita berbaju hitam itu bergegas masuk ke kamar. Dan dengan cepat membawa Chiao keluar, dan saat ini Chiao sudah pingsan. Kakak seniorku yang baik. Aku akan mengambil putrimu yang berharga dulu. Segera setelah itu. Tawa tajam menyebar ke seluruh gunung Yaoshan, yang bahkan membuat bunda suci gunung Yaoshan khawatir. Tidak bagus? Hanya. Bunda suci Yaoshan, yang sedang berlatih. Membuka matanya. Wajahnya berubah. Katanya diam-diam, dan langsung bergegas keluar. Boom. Pada saat yang sama ketika wanita berbaju hitam muncul. Raungan tiba-tiba terdengar dari gerbang batu gua tempat Daniel dikunci. Gerbang batu yang hanya bisa dipatahkan oleh maha guru ini langsung hancur, dan sosok Daniel melangkah keluar. Gerbang batu saja mau menjebakku, bodoh. Daniel mendengus dingin, tatapan jijik melintas di matanya. Pada saat ini, suara yang tersebar di seluruh Yaoshan juga sampai ke telinga Daniel. Dia tiba-tiba membuka mata perspektifnya dan melirik. Dan melihat seorang wanita berbaju hitam menculik seorang wanita dan dengan cepat meninggalkan Yaoshan. Dan wanita tawanan itu adalah Chiao, dan segera dia melihat Bunda Su Chiaoshan mengejarnya. Melihat ini. Daniel tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mengejar dengan sekuat tenaga, bahkan Tian Sha dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memberitahu. Begitu saja. Daniel dan Bunda Su Chiaoshan mengejar wanita berbaju hitam dan meninggalkan Yaoshan, mengejar sepanjang jalan. Namun, kekuatan lawannya sangat kuat. Dan kecepatannya juga sangat cepat. Sulit bagi Daniel untuk mengejar lawannya meski dia menggunakan kekuatan luar angkasa. Kenapa kamu di sini? Bunda Su Chiaoshan juga terkejut saat melihat Daniel yang mengejar. Aku melihat seseorang merampok nona Chiao, jadi aku datang ke sini secara khusus. Kata Daniel. Terima kasih. Bunda Su Chiaoshan berterima kasih padanya. Berhentilah mengucapkan kata-kata baik ini. Penting untuk menyelamatkan nona Chiao terlebih dahulu. Kata Daniel. Mereka berdua saling mengejar ke pegunungan, lalu melewati pegunungan dan sampai di ngarai. Ada gua yang gelap dan redup di sini. Dan mereka berdua langsung masuk. Bunda Su Chiaoshan, siapa wanita yang menculik nona Chiao itu? Daniel bertanya sambil berjalan. Dia adalah adik perempuanku Xinlian. Bunda Su Chiaoshan berkata. Adik perempuanmu lalu mengapa kamu menculik putrimu? Daniel berkata dengan heran. Masalahnya sangat rumit. Temukan Yao Yao dulu, dan aku akan menjelaskannya padamu secara detail. Bunda Su Chiaoshan berkata dengan suara yang dalam. Segera mereka pergi jauh ke dalam gua sejauh ratusan meter, dan kemudian mereka sampai di sebuah gua, tetapi tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana dengan orang-orang, mengapa kamu hilang? Daniel mengerutkan keningnya erat-erat. Dan hendak membuka mata peramalnya untuk memeriksa. Tiba-tiba, aroma unik memenuhi gua. Aroma ini dengan cepat mengalir ke hidung Daniel dan Bunda Suci Gunung Yao Shan. Apa ini? Daniel mengerutkan kening. Tidak, ini Hihuan Siang. Bunda Suci Yao Shan mengedipkan matanya dan tiba-tiba berkata. Hihuan Siang ada apa? Daniel bingung. Itu yang harus kamu lakukan jika orang menghirupnya. Bunda Suci Yao Shan berkata. Wajahnya memerah. Seolah-olah dia sedikit pemalu. Desir. Ekspresi Daniel berubah. Dan dia menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak dia duga. Pada saat ini, tubuh Daniel sudah memanas dengan cepat. Dan api yang berkobar keluar dari tubuhnya. Api yang mengamuk ini membakar tubuh dan kemauannya, membuat pikirannya sedikit linglung. Efek dari obat ini sangat mengerikan. Bahkan Daniel terkejut, tidak dapat mengendalikan dirinya untuk sementara waktu. Efek obat dalam tubuh Bunda Suci Gunung Yao juga langsung bekerja. Dan wajahnya memerah. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-8 alam dominasi, dia tidak bisa menolak hal ini sama sekali. Bab 2938 dipekerjakan. Plum merah. Istri. Saat ini, Daniel menatap Bunda Suciya Oshan, seolah melihat Homei. Dan berkata tanpa sadar. Kamu. Bunda Suciya Oshan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Daniel tiba-tiba melangkah maju dan memeluknya. Sayang, aku sangat merindukanmu. Daniel berkata dengan lembut. Dia mencium Bunda Suciya Oshan secara langsung, dan yang terakhir merengek. Tetapi tidak berdaya untuk menolak. Daniel memeluknya erat-erat dengan kedua tangan, membuatnya tidak bisa menolak sama sekali. Di bawah pengaruh obat ini, dan kemudian keduanya jatuh di atas ranjang batu di gua ini. Selanjutnya, tidak cocok untuk anak-anak, buat otak sendiri. Waktu berlalu, bulan terbenam dan matahari terbit. Hari baru dimulai. Saat ini di dalam gua ini, udara dipenuhi dengan bau yang unik setelah perang. Di ranjang batu ini, seorang pria dan seorang wanita berpelukan dan tertidur. Ada pakaian robek dan rusak di mana-mana di tanah. Menunjukkan keganasan pertempuran ini. Dan pria dan wanita di ranjang batu adalah Daniel dan Bunda Suciya Oshan. Saya tidak tahu berapa lama. Tapi Daniel bangun lebih dulu. Saat ini, dia mengedipkan matanya, merasa pusing untuk beberapa saat. Dia menggelengkan kepalanya untuk bangun sedikit. Menatap gua dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku di sana. Seperti yang dikatakan Daniel. Dia akan bangun, tetapi dia menemukan bahwa sepertinya ada seseorang yang menekannya. Jadi dia tiba-tiba berbalik untuk melihat. Dalam sekejap, ekspresi Daniel membeku, dengan ekspresi kaget di wajahnya, dia tidak pulih untuk waktu yang lama. Aku pergi. Apa yang terjadi apa aku sedang bermimpi? Mulut Daniel membesar. Dan dia berbicara dengan ekspresi tidak percaya. Orang yang berbaring di atasnya saat ini ternyata adalah Bunda Suci Gunung Yaoshan yang agung. Dan saat ini, keduanya masih berpelukan telanjang. Jelas terjadi sesuatu yang tak terlukiskan. Dia sebenarnya memiliki hubungan dengan Bunda Suci Yaoshan. Ini hanya membuat Daniel bingung. Nak, kamu tidak bermimpi, kamu benar-benar menidurkan Bunda Suci Yaoshan. Kata Longgan. Bagaimana ini bisa terjadi? Otak Daniel terasa seperti akan meledak. Tuan, bukan salamu ini terjadi karena kalian berdua jatuh cinta pada hihuan siang itu? Pada saat ini, Little Sing Sing berbicara. Mendengar kata-kata Sing Sing. Daniel tiba-tiba teringat. Sebelumnya, dia dan Bunda Suci Yaoshan datang ke sini untuk menyelamatkan Chiao, dan kemudian mencium aroma yang aneh. Bunda Suci Yaoshan mengatakan itu adalah hihuan siang. Kemudian dia sepertinya melihat Hong Mei muncul. Dan kemudian, menurutku Bunda Suci Yaoshan bukan buah prem merah. Daniel bergumam diam-diam di dalam hatinya. Saat ini, dia merasa malu. Dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi masalah di depannya. Pada saat ini, Bunda Suci Yaoshan mengucapkan nasihat. Dan perlahan bangun. Di mana aku? Bunda Suci Yaoshan membuka matanya, dan ekspresi kebingungan muncul di matanya. Kenapa kamu di sini? Bunda Suci Yaoshan melihat Daniel di sampingnya. Dan terkejut. Aku. Daniel menatap Bunda Suci Yaoshan dan tidak tahu harus berkata apa. Ah. Tiba-tiba, Bunda Suci Yaoshan melihat dia dan situasi Daniel saat ini. Ekspresinya langsung berubah. Dan dia tidak bisa menahan teriakan. Pada saat ini, Bunda Suci Yaoshan memandang dirinya sendiri dan Daniel yang berbaring di sini dengan terhuyung-huyung. Dan ada semburan rasa sakit di tubuh bagian bawahnya. Seluruh orang langsung terpana, otak langsung membeku, dan lewat. Butuh setengah jam baginya untuk bereaksi. Apa yang terjadi di sini? Wajah Bunda Suci Yaoshan tenggelam. Kilatan amarah dan dingin melintas di matanya saat dia menatap Daniel. Dan aura mengerikan menyembur dari tubuhnya. Jangan bersemangat. Kita jatuh cinta pada Hihuan Siang itu sebelumnya. Jadi ini terjadi. Maaf. Aku tidak bersungguh-sungguh. Daniel berkata dengan sedikit malu dan bersalah. Meski dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas masalah ini. Tapi dia laki-laki, jadi dia harus memikul tanggung jawab utama agar hal seperti itu terjadi. Mendengar kata-kata Daniel. Bunda Suci Yaoshan tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya, dan wajahnya menjadi gelap. Semua ini adalah kesalahan adik perempuanku. Bunda Suci Yaoshan memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Itu benar. Itu pasti salahnya. Daniel mengangguk. Itu. Segera, Daniel menatap Bunda Suci Yaoshan yang ingin mengatakan sesuatu, dan pihak lain berbicara lebih dulu. Kamu turun dulu. Bunda Suci Yaoshan berkata langsung. Daniel bangkit dan berjalan di bawah ranjang batu, tetapi pada saat ini dia menemukan pola bunga plum merah cerah di atas ranjang batu. Ekspresinya membeku saat melihat pola ini. Apakah kamu masih di sana? Daniel menatap Bunda Suci Yaoshan dengan takjub. Dia melihat bahwa Bunda Suci Yaoshan memiliki dua anak perempuan sebelumnya, dan berpikir bahwa pihak lain sudah menikah. Meskipun dia tidak melihat suami dari pihak lain. Namun kini genangan darah ini membuktikan bahwa Bunda Suci Yaoshan selalu suci. Namun akhirnya dipatahkan olehnya. Ini mengejutkan hati Daniel. Dan pada saat yang sama, dia merasa bersalah. Mendengar kata-kata Daniel. Bunda Suci Yaoshan tersipu. Tatapan malu muncul di matanya, dan dia tersipu. Tentu saja kakak seniorku yang baik adalah dirinya sendiri yang murni. Dia selalu memuji dirinya sendiri sebagai keberadaan yang murni. Mulia. Dan glamor. Pada saat ini. Suara dingin terdengar. Kemudian wanita berbaju hitam yang menculik Chiao muncul di sini. Pada saat ini. Wanita berbaju hitam memandang Daniel dan Bunda Suci Yaoshan dengan ekspresi dingin dan lucu. Xin Lian. Kamu, kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu benar-benar melakukan hal seperti itu. Bunda Suci Yaoshan menatap wanita berbaju hitam itu dan berteriak. HMPH. Saat itu kamu menuduhku berselingkuh dengan pria lain di depan tuanku. Yang menyebabkan aku dikeluarkan dari sekte Yaoshan. Bukankah kamu tidak tahu malu. Wanita berbaju hitam memandang Bunda Suci Yaoshan dan berteriak dengan dingin. Matanya penuh amarah. Saya melakukan ini hanya karena saya tidak ingin Anda tertipu. Dan pada saat yang sama itu akan memengaruhi kultivasi Anda. Saya tidak bermaksud membuat Anda dikeluarkan dari guru. Kamu dikeluarkan dari sekolah guru karena kamu tidak bertobat. Jadi tuan melakukan ini. Bunda Suci Yaoshan menatap adik perempuannya dan berkata dengan suara yang dalam. HMPH. Jangan beritahu aku kata-kata munafik ini. Kamu hanya ingin menjadi Bunda Suci Yaoshan. Itulah mengapa kamu melakukan ini. Kamu selalu berpikir bahwa kamu murni dan murni. Dan kamu tidak akan membiarkan pria manapun menyentuh tubuhmu, bahkan dua anak perempuanmu yang kamu sebut hanya diadopsi olehmu dari orang lain, bukan milikmu sama sekali. Aku selalu ingin kamu belajar dan benar-benar mengotori tubuh bingking Yujiye yang paling kamu sayangi. Jadi aku mengambil kesempatan ini untuk memikatmu ke sini. Aku ingin menemukan pria lain untuk merasakanmu sebagai Bunda Suci Yaoshan, tapi aku tidak menyangka kalian berdua memiliki pertunjukan yang luar biasa di sini. Itu menyelamatkan saya banyak usaha, kakak perempuan saya yang baik, bagaimana rasanya menjadi laki-laki. Wanita berbaju hitam itu memandang senyum puas di wajah Bunda Suci Yaoshan dan berkata, Bab 2939 Konspirasi Chisue Pada saat itulah Daniel mengerti bahwa Chiaw dan Chisue sama-sama diadopsi oleh Bunda Suci Gunung Yaoshan selalu menjadi tubuh yang murni. Tetapi dia tidak berharap Daniel membiarkannya menghancurkannya pada akhirnya. Kamu Bunda Suci Yaoshan menatap adik perempuannya dengan marah. Dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya begitu dia bergerak. Dia menyerang adik perempuannya. Ledakan Wanita berbaju hitam itu melambaikan tangannya untuk memblokir telapak Bunda Suci Yaoshan. Dia mundur dengan tiba-tiba dan menghilang di sini dalam sekejap. Tunggu sebentar. Bunda Suci Yaoshan hendak mengejar. Daniel berteriak dengan cepat. Ada apa? Bunda Suci Yaoshan menoleh untuk melihat Daniel. Kamu belum pakai baju. Daniel menunjuk ke tubuh pihak lain dan berkata. Pihak lain masih telanjang saat ini. Di mata Daniel. Nafsu di tubuhnya terasa tak terkendali dan hampir meledak. Daniel menelan ludahnya. Ah! Pada saat ini. Bunda Suci Yaoshan sadar. Mau tidak mau berteriak lagi, menatap Daniel tiba-tiba dan berteriak. Malingkan kepalamu. Daniel segera memalingkan wajahnya. Dan pada saat yang sama diam-diam mengoperasikan latihan untuk menenangkan api di hatinya. Segera Bunda Suci Yaoshan mengenakan pakaiannya lagi dan Daniel juga mengenakan semua pakaiannya. Maaf, aku merobek semua pakaianmu. Daniel menyaksikan Bunda Suci Yaoshan mengenakan baju baru. Gaun sebelumnya telah dicabik-cabik oleh Daniel. Dan dia langsung terlihat malu. Berhenti bicara. Mendengar kata-kata Daniel. Bunda Suci Yaoshan mau tidak mau mengingat kejadian sebelumnya di benaknya. Wajahnya memerah. Dan dia tampak tak berdaya. Masalah ini tidak boleh diberitahukan di luar. Tidak diberitahukan kepada siapapun, tidak disebutkan lagi. Bunda Suci Yaoshan memandang Daniel dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, aku tahu. Daniel mengangguk. Ayo pergi, cari Yaoyao dulu. Dia pasti masih di sini. Seperti yang dikatakan Bunda Suci Yaoshan. Dia akan pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan tempat tidur batu menjadi berkeping-keping. Darah yang menyaksikan tubuh Suci Bunda Suci Gunung Yaoshan juga terkubur seluruhnya. Kemudian Daniel dan Bunda Suci Yaoshan terus mencari Chiao di sini. Segera mereka menemukan Chiao tidak sadarkan diri di gua lain. Yaoyao, yaoyao. Bunda Suci Yaoshan melangkah maju untuk mendukung Chiao dan berteriak. Dia juga memiliki racun nafsu di tubuhnya. Daniel menatap Chiao. Mengerutkan kening dan berkata. Apa mungkinkah dia juga? Wajah Bunda Suci Yaoshan tiba-tiba berubah. Tidak, dia baik-baik saja. Kata Daniel langsung. Segera Chiao ini bangun. Memandang Bunda Suci Yaoshan dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Ibu. Mengapa ibu ada di sini? Apakah saya ada di sini? Kamu diculik tadi malam. Dan aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Bunda Suci Yaoshan berkata. Wahai pengemis, tubuhku. Chiao tiba-tiba memikirkan sesuatu, tiba-tiba berteriak, dan kemudian mulai memeriksa tubuhnya. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada jejak tubuhnya yang dilanggar, dia sedikit rileks. Pengemis apa-apa yang terjadi ngomong-ngomong, bagaimana bisa kau memiliki racun nafsu di tubuhmu siapa yang memberikannya padamu apakah wanita berbaju hitam yang menculikmu kemarin? Bunda Suci Yaoshan memandang Chiao dan berkata. Entahlah, aku minum tadi malam. Setelah menghabiskan semangkuk sup yang Sui berikan padaku. Aku mulai berlatih. Hanya untuk menemukan bahwa seluruh tubuhku menjadi panas dan lemah. Belakangan, seorang pengemis muncul di kamar saya. Mencoba menganiaya saya. Kemudian sepertinya seorang wanita masuk, dan saya pingsan. Dan saya tidak tahu apa-apa. Chiao mengerutkan kening dan berkata. Apa mungkinkah? Setelah mendengarkan kata-kata Chiao, wajah Bunda Suci Yaoshan berubah. Dan alisnya berkerut. Chisue yang membiusmu. Dan ingin pengemis itu mencemarkanmu. Kata Daniel dengan suara yang dalam. Tidak mungkin Sui tidak akan melakukan itu padaku. Dia adikku. Kata Chiao dengan ekspresi tidak percaya. Tapi kenyataannya benar. Setelah kamu meminum obatnya. Kamu diracuni oleh nafsu, dan kemudian beberapa pengemis datang ke kamarmu secara misterius dan menyerangmu. Siapa lagi yang bukan Chisue yang merancang semua ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada pengemis di Yaoshan? Daniel berkata dengan ringan. Chiao tidak bisa membantah apa yang dikatakan Daniel. Chisue, dia memiliki begitu banyak keberanian untuk melakukan hal yang begitu kejam dan bengis. Wajah Bunda Sui Yaoshan menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah. Kurasa aku harus berterima kasih pada wanita itu kali ini. Karena menjaga kepolosan nona Chiao. Kata Daniel. Tapi apa yang dia katakan membuat wajah Bunda Sui Yaoshan berubah, kepolosan Chiao dipertahankan, tapi kepolosannya. Kemudian Daniel dan mereka bertiga meninggalkan pegunungan. Dan wanita berbaju hitam itu muncul di sini lagi dengan aneh. Kakak seniorku yang baik. Tunggu saja, aku akan segera memberimu kejutan besar. Sebuah cibiran ditarik di sudut mulut wanita berpakaian hitam itu, dan tatapan aneh berkedip di matanya. Di aula besar Yaoshan, Daniel, Chiao, dan Bunda Sui Yaoshan berdiri di sini. Pada saat itu, Chisue masuk. Dan ketika dia melihat Chiao, wajahnya berubah. Dan matanya berkedip. Ibu. Apakah kamu mencariku? Chisue menatap Bunda Sui Yaoshan dan berkata. Katakan padaku. Apa yang kau lakukan tadi malam? Bunda Sui Yaoshan memandang Chisue dan berkata dengan acuh tak acuh. Gu. Apa maksudmu? Aku sedang berlatih di kamarku tadi malam. Chisue memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Benarkah kamu memberi adikmu semangkuk sup tadi malam? Bunda Sui Yaoshan berkata. Ya, aku hampir menyakiti adikku sebelumnya, dan aku sangat menyesal. Jadi aku khusus membuatkan semangkuk sup untuk adikku. Apakah ada masalah? Kata Chisue. Kamu memasukkan obat ke dalam sup. Dan kamu bahkan secara khusus menemukan seorang pengemis untuk datang ke Yaoshan, ingin dia mencemarkanmu gadis Chiao. Kata Daniel. Bagaimana mungkin jangan bicara omong kosong? Chisue segera menatap Daniel dengan marah dan memarahi. Chisue, jangan sembunyikan lagi. Kamu melakukan hal ini. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam sehingga kamu bahkan bisa melakukan ini pada saudara perempuanmu sendiri. Sungguh sia-sia aku mengajarimu selama ini. Bunda Su Chiaoshan memandang Chisue dan berteriak dengan marah. Matanya penuh kekecewaan. Ibu. Tolong jelaskan. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu pada kakakku? Tolong jangan dengarkan omong kosong orang lain. Chisue berlutut di tanah dan berkata kepada Bunda Su Chiaoshan. Dengan ekspresi tulus di wajahnya. Ibu. Apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Pada saat ini. Chiao mau tak mau menatap Bunda Su Chiaoshan dan berkata. Bab 2940 negara mudah diubah, tapi alam sulit diubah. Benar. Pasti ada kesalahpahaman. Pasti ada penjahat yang memprovokasi. Mungkin itu dia. Seperti yang dikatakan Chisue. Dia menunjuk langsung ke Daniel. Daniel tersenyum ringan. Menatap Chisue dan berkata, Sepertinya kamu cukup keras kepala. Kamu masih tidak mengakuinya saat ini. Tapi tidak masalah. Aku tahu metode pencarian jiwa. Aku bisa secara paksa mencari ingatan jiwa orang lain. Selama aku mencari. Semuanya akan menjadi jelas. Tapi begitu aku menggunakan trik ini. Jiwa orang yang mencari jiwa akan benar-benar menjadi abu, dan dia akan mati. Karena kamu tidak mau mengatakannya. Maka aku hanya bisa menggunakan trik ini padamu. Daniel menatap Chisue dan sedikit tersenyum. Tidak, ibu. Jangan biarkan dia melakukan ini. Dia ingin menyakiti putrinya. Chisue berulang kali berkata kepada Bunda Sucia Oshan. Tetapi Bunda Sucia Oshan tidak berbicara. Tetapi hanya menatap Chisue dengan ekspresi dingin. Dengan patuh biarkan aku mencari jiwamu. Daniel menatap Chisue dan berkata. Lalu berjalan ke arahnya. Ibu. Melihat ini. Chiao menatap Bunda Sucia Oshan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Jangan, jangan. Chisue memperhatikan Daniel mendekat dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia berbalik dan hendak melarikan diri. Akibatnya, Daniel meletakkan telapak tangannya di bahunya, membuatnya tidak bisa bergerak. Karena kamu tidak mau mengakuinya. Maka jangan buang waktu. Aku akan segera mengetahuinya. Seperti yang dikatakan Daniel. Tangannya yang lain menekan kepala Chisue. Tidak, aku mengakuinya. Ini obatku. Chisue tiba-tiba berkata dan mengakuinya secara langsung. Bukankah itu benar? Daniel tersenyum ringan. Dan melepaskan Chisue, yang pingsan di tanah. Chisue, apakah kamu benar-benar melakukannya? Pada saat ini, Chiao menatap Chisue dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Sedangkan Bunda Su Chiaoshan menatap Chisue dengan ekspresi dingin. Itu benar. Aku melakukannya, aku melakukan semua ini. Setelah mengakuinya, Chisue menjadi berpikiran terbuka dan bersenandung dengan dingin. Kenapa kamu melakukan ini? Chiao memandang Chisue dengan ekspresi tidak percaya dan tidak mengerti. Kenapa bukankah itu semua karena kamu? Chisue memandang Chiao dengan ekspresi ganas dan meraung. Saya Chiao, sebaliknya memiliki ekspresi bingung dan tidak tahu apa maksud Chisue. Kamu dan aku sama-sama putri dari Bunda Su Chiaoshan, tapi siapa yang mengenalku? Chisue, seluruh wilayah barat hanya mengenalmu. Kecantikan nomor satu di wilayah barat. Bahkan seluruh murid Yaoshan hanya melihatmu di mata mereka, dan aku sama sekali tidak ada. Kenapa? Kami adalah saudara perempuan. Bagaimana Anda bisa menjadi wanita tercantik di wilayah barat, menjadi eksistensi yang dikagumi banyak pria, dan menjadi putri kebanggaan langit yang tinggi. Tapi aku hanya bisa menjadi adik perempuan yang diabaikan oleh semua orang. Aku tidak berdamai. Aku akan menghancurkanmu dan segalanya tentangmu. Biarkan kamu berubah dari kecantikan nomor satu di wilayah barat yang dikagumi semua orang menjadi wanita yang dibenci dan dibenci semua pria. Aku ingin tubuhmu yang murni, mulia, dan suci menjadi najis dan kotor. Sehingga tidak ada lagi yang menyukaimu. Chisue meraung pada Chiao dengan ekspresi ganas dan marah. Matanya penuh dengan kengganan dan kebencian. Jepret. Tamparan keras terdengar, dan Bunda Sucia Ocean menampar wajah Chisue. Menjatuhkannya ke tanah. Kamu benar-benar putus asa. Aku tidak menyangka kamu memiliki pikiran yang sempit dan hati yang kejam. Hanya karena nama palsu yang dibuat-buat ini. Kamu ingin membunuh adikmu seperti ini, kamu seperti binatang buas. Kamu pantas mati. Bunda Sucia Ocean menatap Chisue dengan wajah dingin dan berteriak, dengan kilatan dingin di matanya. Dan kamu, Chiao dan aku sama-sama putrimu, tapi kamu selalu hanya menghargai Chiao. Kamu telah mencurahkan semua sumber daya Ya Ocean untuk mengolahnya, sehingga dia memiliki kekuatan dari tingkat kesembilan hidup dan mati. Sedangkan aku, kamu tidak peduli sama sekali, itu semua karena kamu. Chisue menatap Bunda Sucia Ocean dan meraung. Kamu. Bunda Sucia Ocean memandang Chisue dengan marah, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Chisue terluka di tempat. Dan dengan dengusan teredam. Darah meluap dari sudut mulutnya. Kamu melakukan hal yang menjijikan. Dan kamu masih menolak untuk bertobat. Hari ini, aku akan menangani momok ini untuk Ya Ocean. Bunda Sucia Ocean berteriak dengan dingin, melambaikan tangannya untuk membunuh genangan salju ini. Tidak, ibu. Pada saat ini, Chisue berlari dengan cepat, meraih tubuh Bunda Sucia Ocean dan berkata, Dia sudah sangat menyakitimu, kenapa kau masih menghentikanku? Bunda Sucia Ocean memandang Chisue dan berkata, Meskipun Chisue melakukan hal-hal ini, Sebagian dari alasanku adalah bagian darinya, itulah sebabnya Sucia Ocean menjadi seperti ini. Tidak peduli apa, dia adalah adikku, putrimu, mari beri dia kesempatan lagi. Chia menatap Bunda Sucia Ocean dan memohon belas kasihan. Tapi, Bunda Sucia Ocean terlihat sedikit ragu. Saya percaya bahwa setelah kejadian ini, Sui akan mengoreksi dirinya sendiri dan menjadi lebih baik. Mari beri dia kesempatan lagi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Chia menatap Bunda Sucia Ocean dan berkata, Oke, demi kamu, aku akan memberinya kesempatan lagi. Jika dia masih tidak berubah pikiran. Jangan salahkan aku karena menjadi ibu yang kejam. Bunda Sucia Ocean berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih ibu. Senyum muncul di wajah Chia. Dan kemudian membantu Chisue berdiri. Chisue, tidak apa-apa, aku yakin semua ini tidak disengaja. Chisue melirik Chiao, tatapan aneh melintas di matanya, dan dia tidak berbicara. Biarkan aku membantumu kembali beristirahat dulu. Chiao menatap Chisue dan berkata, Dan membantunya pergi dari sini. Beberapa orang mudah berubah, dan sifatnya sulit diubah. Dengan kepribadiannya, saya khawatir dia tidak mungkin berubah. Pertahankan dia, dan saya khawatir sesuatu akan terjadi di masa depan. Saat ini Daniel berkata, Aku tahu, tapi bagaimanapun juga, dia dibesarkan olehku sendiri, dan meskipun dia bukan putri kandungku, dia adalah saudara kandung Yaoyao. Demi Yaoyao, aku bersedia memberinya kesempatan lagi, dan aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya setiap gerakan. Dan aku tidak akan membiarkan dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun lagi. Bunda Suci Yaoshan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, Bunda Suci sudah mengatur semuanya. Daniel menatap Bunda Suci Yaoshan dan sedikit tersenyum. Melihat Daniel. Bunda Suci Yaoshan tersipu karena suatu alasan, dengan emosi yang tak dapat dijelaskan melonjak di hatinya. Kamu duluan. Bunda Suci Yaoshan membuka mulut dan berkata, Yang tentang tubuhin nona Chiao. Kata Daniel. Lupakan masalah ini. Aku akan mencari orang lain untuk menjadi suami Yaoyao. Bunda Suci Yaoshan mengatakan secara langsung bahwa hal semacam ini terjadi antara dia dan Daniel. Meskipun itu tidak disengaja. Tapi tidak mungkin dia membiarkan Daniel menjadi suami mertua Chiao lagi. Jika tidak, apa yang akan terjadi kemudian? Jika saya sudah mencari orang lain untuk berkata, enteredim睹 di hati protein. Terima kasih. Terima kasih.